alu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai konca konca ilmu iku apa ilmu iku apa ilmu iku apa ilmu itu apa ilmu itu adalah mimpi kamu tahu enggak ilmu itu adalah mimpi yang bisa kita nikmati dalam mimpi tapi setelah bangun kita cari tak kita ketemukan kadang kita mimpi baik indah dalam perjalanan impian tapi saat kita bangun impian itu keindahan dalam mimpi itu kita cari tak ketemukan saat kita mimpi jelek kita dikejar-kejar dan sangat takut kita tidak bisa melawan tapi saat kita bangun sesuatu yang menakutkan hilang kita cari tidak pernah ketemu hai orang-orang pintar paham enggak dengan bahasa saya paham enggak dengan bahasa saya ilmu itu mimpi ilmu itu mimpi bukan yang ada pada kepala dan pikiran ilmu itu tidak bisa dicerna dengan otak dan tidak bisa dilakukan dengan perilaku karena ilmu itu adalah mimpi amalan juga mimpi karena amalan tidak bisa dilakukan apabila dilakukan menurut kepala maka akan pecah jadi 10 kepalanya retak bagaikan kaca mobil retak seribu kamu sholat saat sholat maka kamu retak jadi ilmu itu adalah mimpi laku itu adalah mimpi sudah pernah mimpi apa yang kamu rasakan dalam mimpi dan coba cari mimpimu dalam kehidupan nyatamu di luar mimpi tidak akan pernah ketemu jika kamu cari tapi jika kamu berjalan dalam mimpi maka suatu saat akan ketemukan kau ketemukan kenyataan itu pandangan itu mimpi negara itu mimpi kehidupan itu mimpi sama saja dalam mimpi dan kenyataan semua kosong apa yang kamu ketemukan main-main dunia keyakinan main-main agama tingkat atas itu mimpi harus bisa mimpi dalam mimpi orang yang bisa mengerti hidup adalah orang yang bisa mimpi dalam mimpinya mimpi 10 kali itu baru orang mengerti hidup tapi kalau orang hanya mimpi 1 kali dan kemudian bangun itu masih pola pikir karena mimpinya terbawa oleh beban hidupnya itu adalah sesat mimpi Anda adalah beban dari hidup Anda itu adalah sesat saat bangun kau terngiang-ngiang oleh mimpi Anda dan kau cari mimpi Anda maka kesesatan kalau kamu bisa mimpi dalam mimpi Anda Anda bisa bermimpi 10 tingkatan mimpi baru Anda jenius coy mimpi semua mimpi kalau kau ingin mengerti ala inna jasad mulho sesungguhnya jasad itu adalah mimpi mimpi di atas tingkatan tingkatan mimpi yang ke-10 dalam mimpi ada mimpi dan ada mimpi ada mimpi ada mimpi apa ada mimpi maka Anda akan menengerti yang namanya jasad dan roh Anda tidak dituntut oleh jasad karena Anda kalau belum bisa dalam mimpi 10 kali mimpi maka jasad Anda roh Anda akan diseret oleh jasad dan jasad Anda diseret dengan roh roh Anda diseret dengan jasad dan jasad Anda diseret saat ada keimanan perutmu lapar saat ada keimanan matamu ngantuk saat iman itu datang mulutmu keluh saat iman datang badanmu lelah saat iman datang mulutmu banyak bicara saat kehancuran datang kau saat kehancuran datang kau merengek-rengek kau ingin tahu tentang jasad apa yang dimaksud jasad ngaji sendiri aja asik ya enggak ibadah itu adalah gerakan yang tidak pernah kita sadari kita sadar dan kita sadari ibadah itu adalah sesuatu gerakan pola manusia yang tidak pernah sadar dan disadari apa boleh disadari ada kata inal akmalu bin niat senem hat tergantung niat dan yang hakikat yang sebetulnya ibadah adalah sesuatu yang tidak bisa kita kita sadar dan kita menyadari itulah ibadah kalau anda sadar apa apa yang ada di kepala anda nanti adanya bit ah haram dosa dan ini dan itu oke oke gitu aja teman-teman jangan lupa subscribe dan bagikan tekan yang merah jempol tanyakan ya komen oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati